Pada mulanya Firman Firman ini gelar bagi Yesus Firman itu bersama-sama dengan Allah Firman itu Allah Berarti Yesus itu Allah Ini ayat 1 Ayat 14 Firman itu menjadi manusia Berarti Yesus Allah Lalu jadi manusia Ini Allah Bapak Ini Allah Anak Ini Allah Ruh Kudus Ketiganya ini satu kesatuan Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan Tapi tidak boleh juga jadi Esa begini Harus Allah Bapak Allah Anak Allah Ruh Kudus Haleluya Jadi Satu Tuhan Tiga kepribadian dalam satu kesatuan Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini Tidak boleh Dia harus ala Bapak Ala anak Ala Ruh Kudus Nempel-nempel Ketika mengatakan bahwa Allah menjelma jadi manusia Atau Allah menjadi manusia Atau Allah berinkarnasi jadi manusia Ini hanyalah dongeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Jumpa kembali Dengan Al-Ayubi channel Salam satu Tuhan Bukan dua Tuhan Apalagi Tiga Tuhan Lalu bagaimana Dengan orang-orang Yang menjadikan Tuhannya Menjadi tiga pribadi Ia nempel-nempel Saudara Teman-teman Kali ini saya angkat videonya Pendeta Esra Soru Yang menjawab pertanyaan Jemaatnya Jemaatnya bertanya Kenapa Tuhan Mati Kalau pertanyaan sebelumnya Kenapa Tuhannya umat Kristen itu Ada tiga Dijawab oleh pendeta Esra Soru Meskipun jawabannya lama Sekali Kali ini pertanyaan kedua Kenapa Tuhan Mati Dan jawaban daripada pendeta Esra Soru Mengejutkan teman-teman Kita langsung simak videonya Pertanyaan kedua tadi Pertanyaannya kedua Bahwa kami meyakini bahwa Yesus itu memang benar-benar mati Tetapi kadang-kadang mereka juga Menggelitik Sebenarnya ini pertanyaan Tidak masuk akal Menggelitik sebenarnya Oke Kenapa kok Tuhan mati Begitu bahasa Sekarang Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya Firman Firman ini Gelar bagi Yesus Firman itu Bersama-sama dengan Allah Firman itu Allah Berarti Yesus itu Allah Ini ayat 1 Ayat 14 Firman itu menjadi manusia Berarti Yesus Allah Lalu jadi manusia Roma Pasal 9 Ayat 5 Mereka Mereka ini orang Israel Mereka adalah keturunan Bapak-bapak leluhur Yang menurunkan Mesias Mesias itu bahasa Ibrani Bahasa Yunaniya Kristus Jadi menurunkan Kristus Apa Dalam keadaannya Sebagai Manusia Jadi ini manusia Tapi dikatakan Dia adalah Allah Berarti dia adalah Allah Tapi juga Ada keadaan Sebagai Manusia 1 Timotius Pasal 3 16 Sesungguhnya Agunglah rahasia Ibadah kita Dia Yang menyatakan dirinya Dalam rupa manusia Ya Lagi-lagi jelas Bahwa Ini bicara Yesus Jadi manusia Filipi Pasal 2 Ayat 5 Ini bicara Kristus Yesus Yang walaupun Dalam rupa Allah Jadi Yesus itu Dalam rupa Allah Dia setara Dengan Allah Allah Bapak Maksudnya Tapi Dia mengosongkan Dirinya Mengambil rupa Seorang hamba Dan Menjadi Sama Dengan manusia Berarti Yesus itu Mula-mula Allah Waktu dia ambil Rupa manusia Dia jadi manusia Tapi seperti Tadi Waktu dia jadi manusia Dia tidak berhenti Jadi Allah Karena itu Yesus itu Allah Sekaligus Manusia Allah sendiri Dalam rupa Insan Sembah Dan puji Dia Iman Kristen Allah Dalam rupa Insan Manusia Nah Berarti Yesus itu Ada Allahnya Ada manusianya Kadang-kadang Dia bersikap Bertindak Berkata-kata Seperti Allah Tapi kadang-kadang Dia bertindak Bersikap Seperti manusia Karena dia Allah manusia Pada waktu Kealahannya muncul Dia bisa perintahkan Angin badai Diam Tenanglah Tenang Dia bisa bilang bahwa Hai anakku Dosamu sudah diampuni Dia bisa bilang Jadi menurut pendeta Esra Soru Teman-teman Pada mulanya adalah Firman Firman itu Bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu Adalah Allah Di Yohanes 1 Nomor 14 Firman itu Sudah menjadi manusia Artinya Allah sudah Menjadi manusia Jadi Yesus itu Kadang-kadang Kadang-kadang Bertindak sebagai Allah Kadang-kadang Bertindak sebagai Manusia Ribet kan teman-teman Ribet kan Membingungkan kan Bingung Allah Tuhan kita Tuhannya umat Islam Dibilang menjadi manusia Teman-teman Ya Dibilang menjadi manusia Ribet kan Ribet kita lanjutkan Aku dan Bapak satu Tapi kadang-kadang Ke manusianya muncul Dia bisa lapar Dia haus Dan sebagainya Nah sekarang Bagaimana dengan Yesus mati Ini Filipi 2 ya Perhatikan ini Dia menjadi sama dengan Manusia Lalu ayat 8 nya Dalam keadaan Sebagai manusia Dia merendahkan dirinya Taat sampai mati Bahkan mati Di kayu salim Itu berarti Bahwa kematian Yesus Dihubungkan dengan Keadaannya Sebagai manusia Bukan sebagai Allah Sebagai manusia Efesus 2 ayat 15 Dengan matinya Sebagai manusia 1 Petrus 3 Kenapa tidak dilanjutkan oleh Pendeta Esrazoro nih Dengan matinya Sebagai manusia Maka Hukum Taurat Dan segala ketentuannya Telah batal Ingat Efesus itu punya siapa Tulisan siapa Paulus Jadi Paulus Membatalkan hukum Hukum Taurat Sementara kata Yesus Hukum Taurat itu Tidak akan Lenyap Selama Langit dan bumi ini Belum runtuh Itu kata Yesus Tidak dilanjutkan oleh Pendeta Esrazoro Lanjut ya Ayat 18 Ia yang telah dibunuh Dalam keadaannya Sebagai Manusia Jadi Kalau ditanya Tuhanmu kok mati Eh Tuhan saya tidak mati Lihat terus yang mati itu Dia mati dalam keadaan Sebagai manusia Karena dia adalah Allah manusia Allahnya tidak pernah mati Tapi manusianya mati Jadi Yesus itu Mati sebagai manusia Bukan sebagai Allah Kalau sebagai Allah Tidak bisa mati Justru karena hukuman Tapi kenapa mau mati Karena dia mau mengganti Hukuman kita Hukuman kita mati Maka kalau dia mau menanggung Hukuman kita Dia harus mati Kalau dia hanya Allah Bagaimana bisa mati Supaya bisa mati Dia perlu jadi manusia Supaya bisa mati Ya Lalu mereka Seringkali bertanya Bagaimana Yesus Bisa jadi juru selamat Sedangkan dia tidak bisa Menyelamatkan dirinya Dari salib Gampang jawab seperti itu Jawabannya adalah Kalau dia mau selamat Untuk apa datang Kan tujuan datang Untuk mati Ya Jadi Menurut penjelasan Daripada Esra Soru Pendeta Esra Soru ini Teman-teman Allah Menjadi manusia Tujuannya Atau Niatnya itu Memang Untuk mati Kacau ini teman-teman Kacau 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 Coba bayangkan Allah itu Tuhan kita Tuhannya umat Islam Dipakai oleh lembaga Alkitab Indonesia Lalu Dinarasikan di situ Ya Dinarasikan di situ Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Firman itu sudah menjadi manusia Di Yohanes 1 nomor 14 Artinya Allah menjadi manusia Apa tujuan Allah menjadi manusia Untuk bunuh diri Untuk bunuh diri Gabrul enggak Gabrul teman-teman Sekarang pertanyaannya Pertanyaannya adalah Kalau yang mati Adalah Manusia Berarti Yang Menebus Dosa-dosanya Umat Kristen Bukan Tuhan Tapi manusia Kalau yang menebus Dosa-dosanya Umat Kristen Adalah Tuhan Berarti Tuhan mati Pilih yang mana Yang mati manusia Atau Yang mati Tuhan Kalau yang mati manusia Berarti Tuhan Tidak Menebus Dosa-dosanya Umat Kristen Kalau yang mati Adalah Tuhan Yang menjadi pertanyaan Pada saat Tuhan mati Siapa Yang menjadi Tuhan Saya ulang Pada saat Tuhan mati Siapa Yang Menjadi Tuhan Terus Kalau kita baca Di perjanjian lama Di kitabnya orang Yahudi Teman-teman Di Yesaya 46 Nomor yang ke-9 Tertulis Begini Ingatlah akan Ingatlah akan Segala perkara Yang dahulu Daripada Awal zaman Bahwa Aku Ini Allah Tiada Lagi Allah Yang lain Atau Sesuatu Atau Sesuatu Yang Setara Dengan Aku Ingat Kata pendeta Israsuru Tadi Yesus itu Setara Dengan Allah Bapak Dengan Allah Bapak Ini bertentangan Dengan Yesaya 46 Nomor yang ke-9 Karena Tidak ada Yang Setara Dengan Allah Jadi Memang Kitabnya Umat Kristen Ini Menurut saya Memang Membingungkan Teman-teman Dan Menurut saya Ini Memecah belak Kerukunan Antar umat Beragama Khususnya Umat Kristen Dengan Umat Islam Mereka Menggunakan Nama Allah Tuhan Kita Tuhannya Umat Islam Dibilang Allah Menjadi Manusia Ya Dibilang Allah Menjadi Manusia Tujuannya Apa Tujuannya Memang Untuk Mati Kalau Tujuannya Memang Untuk Mati Ya Kan Allah Menjadi Manusia Tujuannya Untuk Bunuh Diri Ini Kan Kacau Teman-teman Kalau Mereka Merujuk Kepada Bahasa Aslinya Misalnya Ya Teos Menjadi Manusia Manusia Yesus Tujuannya Apa Tujuannya Teos Menjadi Manusia Untuk Bunuh Diri Itu Urusan Mereka Kita Tidak Boleh Ikut-ikutan Tapi Pada Saat Mereka Menggunakan Nama Allah Masih Menggunakan Nama Allah Masih Menggunakan Istilah Istilah Yang ada Dalam Al-Quran Istilah Istilah Yang ada Dalam Islam Ya Saya Merasa Wajib Ikut Campur Terhadap Keimanan Mereka Kalau Mereka Menggunakan Nama Teos Menggunakan Nama Istilah Istilah Apostolos Itu Urusan Mereka Demi Allah Saya Tak Ikut Campur Terhadap Iman Kristen Mohon Maaf Jika Ada Silap Kata Saudara Saudariku Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.